Bagaimana komentar pertanyaan hari ini, Mutiara bisa menjadi juara di sektor tunggal posisi? Ya sangat bagus ya, karena dari awal memang saya sebut dia memperoleh lawan dengan irama-irama permainan, dengan tempo permainan, ada sekali-kali kontrol ke belakang dan seperti itu, habis itu ada tempatan colong dan smash, colong di pop shot, dan berhasil lah Untuk tadi bilang, Mutiara katanya kondisi hari ini udah keperang fit gimana Pak? Ya, kondisinya nggak terlalu bagus, kondisinya karena banyak mati sendiri tapi saya lihat dari mentalnya ya, Mutiara mukanya sangat bagus sehingga dia tenang, dia menghadapi lawan-lawan itu cukup tenang Untuk ada evaluasi Pak, selain Mutiara di Tunggal Putri lainnya nih? Evaluasi mungkin satu, pendukian junior itu beri kesempatan untuk pertandingan-pertandingan juga dan untuk junior ini, belajar di mentalnya ya Apa sih Pak kekuatan terbesar dari Mutiara di sektor Tunggal Putri, di junior khususnya saat ini? Untuk Mutiara itu, ngontrol bolanya ya Jadi menggunakan itu, iramanya dia Jadi lawan mengikuti irama Mutiara Itu yang Mutiara ini, dan di depan net dia cukup bagus Sehingga beberapa kali juga Mutiara bisa dorongnya dengan cepat dan netnya juga melintir Jadi musuh pun agak kebingungan tadi saya Mungkin untuk ada kekurangan Pak yang harus diperbaiki selanjutnya di pertandingan selanjutnya? Ke berikutnya mungkin powernya ya, mesti ditambah Mesti powernya ditambah kembali Sehingga dia bisa finishing di smashnya, ditajam kembali Berhasil dengan Mutiara apa ada dampak positif dari prestasi bagusnya dari Gregor dari senior ini? Ya tidak, ada ini juga dampaknya dari Gregor Kemarin juga ada, si ini siapun Deslanti juga jualan The Future Terus Komang juga, jadi ada juga pengaruh itu Jadi seperti ada role model gitu? Ya betul, betul Untuk selanjutnya Pak, target Mutiara tadi dia bilang mau tampil di WJC gitu Pak? Gimana untuk persiapan kedepannya? Ya, persiapan kedepannya ya kita harus lebih disiplin dan kerja keras lagi Dan dia belajar dengan berbagai tito permainan sehingga dia tetap konsisten, intinya disitu aja Terakhir Pak, pesan-pesan untuk kedepannya nih Mutiara karena dia sudah jadi juara Asia mencetak sejarah juga? Ya, pesannya Mutiara jangan cepat puas Terus, yang jelas targetnya kedepan juara dunia atau juara dunia di senior Untuk juara dunia itu kapan digelar Pak? September Tahun ini? Tahun ini Terima kasih Pak Ya sama Untuk minta foto apa? Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter